bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati ya teman-teman ini kita sudah di sarangan nah ini dia suasan oke teman-teman sekalian bagaimana proses kehamilan dan juga kelahiran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya sekalian banyak riwayat-riwayat cerita-cerita yang mengelilingi proses kelahiran dan juga proses hamil sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagian ada yang benar, sebagian ada yang tidak lalu apakah yang tidak benar? antara lain ada yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah dilahirkan tiba-tiba terjadi goncangan dan juga gelas-gelas yang ada di kerajaan Persia pada berjatuhan kemudian tiba-tiba berhala-berhala berjatuhan kemudian tiba-tiba api yang dipelihara oleh orang Majusi yang ada di wilayah Persia tiba-tiba padam dan lain sebagainya ternyata kisah-kisah tersebut tidak ditemukan di dalam kitab-kitab siroh yang menjadi rujukan umat Islam lalu apakah kisah yang menyelimuti kelahiran dan juga kehamilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dari sekalian teman-teman sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau saat dalam kandungan ibunya ibunya mengalami kehamilan yang normal jadi mungkin usianya sekitar 9 bulan dan kelahirannya pun kelahiran yang normal namun satu kisah yang diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diruwayatkan oleh salah satu pakar sejarah yang paling dahulu bernama Ibnu Kasir dalam kitabnya Al-Bidayah Bunihaya adalah kisah mimpi yang pernah dialami oleh Sayyidah Fatimah saat sedang hamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda dalam riwayat yang dikabarkan oleh Ibnu Kasir dalam Bidayah Bunihaya Rasulullah bersabda aku adalah perwujudan doa Ibrahim alaihi wasallam dan kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa al-Masih alaihi wasallam dan saat ibuku sedang hamil hamil diriku kata Nabi Muhammad ibuku bermimpi dan dalam mimpinya cahaya keluar dari tubuhnya yang menyinari istana-istana di negeri Busro dari negeri-negeri Syam ini adalah riwayat yang sohi yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang juga sohi yaitu Ibnu Kasir dan hadirin sekalian selain itu ada juga berbedaan pendapat tentang kapankah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah beliau lahir pagi hari atau malam hari ataukah di bulan bulan Safar Muharram atau Rabiul Awal perbedaan pendapat ini memang ada dan kemudian para ulama mencari yang paling kuat dan yang paling kuat dan masyur adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di pagi hari di waktu fajar pada hari Senin tanggal 9 atau 12 Rabiul Awal Amul Fir tahun gajah maka disini saya tekankan bahwa ada dua pendapat yaitu yang paling masyur ya beliau lahir tanggal 9 atau tanggal 12 yang ini dikabarkan dalam kitab si roh yang paling tua yang masih ada bersama kita sampai hari ini yaitu kitabnya Ibn Hisham dan dalam kitab itu disebutkan dua tanggal yaitu 9 dan 12 Rabiul Awal Amul Fir atau tahun gajah pertanyaan selanjutnya kapankah tahun gajah tahun gajah pun masih menjadi perbedaan pendapat dalam pandangan ini tentang kapan si tahun gajah ini ada yang mengatakan tahun 522 ada yang mengatakan tahun 563 dan ternyata para sejarawan yang bersepakat ya tentang angka tahun yang pasti itu adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad tahun hijrahnya Nabi Muhammad itu adalah pada tahun 622 Masehi 622 Masehi ini adalah angka tahun yang bisa dipertanggungjawabkan kepastian angkanya yaitu saat hijrah Nabi Muhammad dan kalau kita tarik mundur bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada usia 53 tahun maka 622 dikurangi 53 kita bisa menemukan angka tahun Masehi tahun berapa tepatnya Amul Fir ini dan kalau kita kurangi 622 dikurangi dengan 53 maka kita akan menemukan angka 569 maka para ulama akhirnya mengambil kesimpulan bahwa tahun kelahiran Nabi Muhammad atau Amul Fir tahun gajah itu adalah antara tahun 569 570 dan 571 Masehi karena memang angka pasti bisa berbeda karena ada perbedaan hitungan antara tahun Masehi dan tahun Hijriya dan teman-teman sekalian selain itu Rasulullah setelah beliau lahir maka beliau diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad dan perlu kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad dalam riwayat dalam sebuah hadis menceritakan bahwa beliau punya beberapa nama beliau bersabda Innali Asma'un sungguhnya aku punya beberapa nama Ini Muhammad aku adalah Muhammad Wa'analmahi dan aku adalah yang menghapus Wa'analhashir dan aku adalah yang mengumpulkan Wa'analakib dan aku adalah yang mengakhiri Oke teman-teman itulah kisah dan informasi seputar proses lahirnya Nabi Muhammad dan juga mimpi yang dialami oleh Sayyidah Aminah saat beliau hamil mengandung Nabi Muhammad SAW Ingin tahu lebih lanjut seperti apa kisah-kisah Nabi Muhammad selanjutnya tonton terus video ini dan sampai tonton terus channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih banyak Anda sudah nonton sampai habis dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum syukran lakum wa ila'an naltakiya mujadadadan fileqo ilmuqbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati